Bagaimana saya berkata, budaya dulu itu berdiri. Berapa? Kan berdiri kan? Ini perkembangan panjang. Ada perkembangan, saya ini, tahun 2020 mengatakan, saya mengatakan, kalau mau menghasilkan bangsa ini, tinggalkan budaya kalian. Hampir parah. Itu tak boleh. Itu tempat kemajuan. Saya tidak mengatakan itu. Dan taktis mematangkan, tinggi daripada yang salah itu, pada kita itu kebudayaan kita yang salah, yang merengsak kita. Karena kebudayaan salah, maka semua suatu masalah ekonomi salah, dan semua salah. Pandangan ini yang berdiri adalah Satjah Moko, dalam pembangunan ekonomi sebagai masalah kebudayaan. Yang berdiri oleh Mokhtar Ludis, Peran Permanfaat Kebudayaan. Dan banyak lagi. Kamu sekarang pasti berdarang itu, saya sanggah itu. Saya sanggah itu. Jadi ada, ada kasus-kasus di wabah, kemudian lagi diperkawakan. Kemudian lagi diperkawakan. Ada kadang-kadang situasi politik, sehingga lupa, sedikit-sedikit lainnya tidak lagi berbicara. Saya kasih contoh yang sederhana saja. Mengapa kita merahami korupsi? Mengapa TKS korupsi? Mengapa PAN korupsi? Mengapa TKD korupsi? Ya kan? Kemungkinan jawabannya sederhana sekali. Karena semua korupsi. Kalau kita tidak korupsi, ini membatinnya gitu. Ini tidak tidak itu. Ada momen-memen di mana aturan main tidak habis berlaku. Ketika keserempakan laku buruk itu, bisa diperkuatkan. Sehingga nilai itu betul tidak bisa diperkawakan orang-orang seperti itu. Mengapa orang tiapkan berjumrah? Karena katanya berkata-kata itu, dia bisa benci-benci korupsi lah. Ibarat-ibar Hamlet. Ibarat-ibar Hamlet, siap-ibarat yang tokoh, ibu, 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 ibu. Iblis, ibu, 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 ibu. Ini bagi saya, selalu di, selalu di, apa yang kamu mencisi? Ini kamu mana? Apa yang kamu mencisi? Benar, benar. Selalu di lihat ada darah, kalau tidak ada darah itu. Ust. S. Karena dia selalu konklusi, dia menjadi kongkol menggunuhymah, kalau tidak salah. Dia selalu mencisi darah itu, karena tidak darah itu. Jadi, selalu menelihat darah itu. Jadi, ada moment. Tapi, saya mengungkuti itu betul. Jadi, kalau bagi saya, coba bayangkan begini. Orang-orang konglomerat kita mau pinjam uang tak terbatas, dan tak terbatas itu tidak ada adunan itu lagi. Sebab, sementara pedagang-pedagang kecil memiliki 100 juta segera, susah tengah mati. Konglomerat-konglomerat seperti ini menyeselahkan anak-anak mereka ke perguruan kini paling mahal, paling bagus di luar. Mereka akan siwa. Produk-produk yang dari pendidikan itu, perdidikan kan adalah faktor kutura. Mereka pada kuncak-kuncak pendidikan ini, jadi berkisah di atas jalan kemudiannya. Sementara yang ditunggu-tunggu berjalan pada jalan yang benar, tidak ditemukan kemudiannya. DKN terlantar, kenapa terlantar? Tidak ada mengiksa. Tidak ada mengiksa, tidak ada mengiksa. Tidak ada mengiksa, bagaimana itu terlantar? Padahal di meja negara maju semua itu ada kebunan. Jepang misalnya program radio-nya NHK itu, NHK itu, mau menampilkan acara-acara yang sangat-sangat deponita. Itu public television. Tapi itu, ide pemirsa, ide pemirsa. Sehingga melalui komunitas Jepang, tapi kita hormati sebagai bagian dari penduduk budaya itu. Jadi, saya katakan kalau mau dibalikkan, maka saya balikkan basisnya Pak Jepang, saya katakan pembangunan kebudayaan sebagai masalah ekonomi dan politik. Anda kata kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik itu bagus kepada kebudayaan, kebudayaan akan berkembang rapuh. Tidak pasti. Lepas itu, lupakan itu. Sekarang saya kembali. Itu betul, itu betul. Itu tetap saya pegang. Nanti saya kembali kepada pertanyaan Bung tadi. Saya katakan mengatakan, itulah yang paling tidak. Mengapa saya menjadi seperti ini? Itu seperti saya katakan tadi. Dari rumah karakter, dari Bikisakrawal ini. Mungkin ini pertanyaan sebeginya tentatif ya. Sekulatif. Katanya menyakili lagi. Bahwa saya menjadi seperti ini, karena saya banyak membaca. Karena saya membaca tersebaru masa pagi, lelaki tua dan laut. Saya membaca buku-buku yang kami katakan. Lembaga pribadi. Jadi banyak-banyak yang difungsikan di dalam baca itu, saya memang bentuk pribadi-pribadi. Jadi kesimpulan pada akhirnya itu ada sirkulantan. Ada, ada, ada seperti ini. Seperti ini, pada duluan itu. Saya telur daripada ayah. Jadi itu ada sirkulantan. Bagaimanapun, pembinaan seperti ini, insya Allah tidak sekarang ini. Jadi, tunggu sepuluh tahun, dua puluh tahun untuk kelihatan itu. Hasilnya itu. Itu untuk kelihatan itu. Oh, dulu ada, ada apa? Seperti ini secara jenis dan jenis-jenis. Dua puluh tahun yang akan datang. Terinspirasi pada kata-kata bapak-kata. Coba menunggu.